Sama-sama sepakat untuk bercerai, maka kita tidak bisa memungkiri. Karena mungkin dikarenakan juga sudah paham semua itu ya. Bang Arief, gimana bang? Agenda hari ini kita masuk dalam perkara. Karena mediasinya kemarin headlock. Maka hari ini tadi dibacakan, tapi dianggap dibacakan sudah selesai. Lalu sudah dikasih waktu termin untuk seminggu-seminggu. Dalam hal replik, duplik, dan sampai dengan pembuktian. Dan semuanya nanti melalui ikor. Artinya persidakannya nanti. Pada saat nanti saksi atau alat bukti, baru berjalan bertemu lagi di pengadilan. Apa kan? Kapan panggara-kara tolong agenda berikutnya di pengadilan? Agenda berikutnya itu tanggalnya tadi sudah ditentukan. Itu berkisar antara tanggal 25. Saya bisa boleh lihat butuhnya. Alat buktinya itu pembuktian tanggal 8 Juni 2023. Kalau memang alat buktinya misalnya hari itu sedikit, sekaligus nanti kita bisa sertakan saksinya sekaligus. Nah saksinya minimal dua orang. Saksinya sendiri dari ikhtiar keluarga atau? Nah kita belum tahu. Nanti kita koordinasikan dulu. Mungkin bersama dengan tim semuanya Bang Sunan sekaligus dan komunikasi dari keluarga. Nanti saksinya siapa saja nanti rekan-rekan pasti akan diusahkan. Oke Pak, tadi persidangannya sendiri sepertinya Majelis Hakim sepert mempertanyakan soal mediasinya kenapa gagal? Karena yang kita tahu ya, di antara semua teman-teman sudah paham bahwa dua-duanya juga siap untuk yang namanya sama-sama sepakat untuk bercerai, maka ya kita tidak bisa memungkiri. Karena mengenai rekan-rekan juga sudah paham semua itu ya. Bang Arief, bagaimana Bang? Dari pihak yang Fena gitu? Dari pihak Bu Fena kan yang waktu angkida mediasi kemarin memang kita dari kedua belah pihak, kebetulan yang wakili kemarin Bang Imam ya Bang? Ya benar sekali. Bang Imam, dari Bang Imam juga dapat instruksi dari Pak Peri yang tidak bisa menuju untuk berdamai. Artinya lanjut ke agenda selanjutnya yaitu tetap pada perceraian. Terlihat keduanya memang sudah tekat ya untuk beraneknya? Ya, kesempatan tetap berpisah. Nah, hari ini Mbak Fena sendiri tidak hadir, biasanya kan hadir. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bang? Karena kan ya emang hari ini agendanya cuma pembacaan, dan majelis sakit juga tidak mewajibkan untuk hadir. Jadi yang mewajibkan adalah masih-masih puasa. Tapi ada alasan tertentu mungkin dari Mbak Fena kenapa... Enggak ada, emang gak ada. Emang gak perlu hadir aja, daripada hadir ke sini ya... Apa gitu loh. Tapi sempat dipertanyakan atau bertanya ke... Dari Mbak Fena ke apa? Apakah saya harus hadir hari ini? Pembacaan gugatannya apa? Pembacaan gugatannya apa aja? Isi gugatan, wah itu kayaknya non-kompleks ke dalam warna pribadi deh. Kayaknya itu, janganlah. Untuk bukti-bukinya seperti apa? Surat penyurat. Terus sekali. Surat penyurat, terus habis itu ada saksi, saksi yang melihat dari kena. Nah, itu udah masuk ke kompleks ke dalam, kayaknya kita gak bisa kasih lagi. Kalau jadi pihak Fena sendiri, saksinya nanti akan bisa pahit, Bapak Fena? Kita belum tahu, kalau dari pihak Fena. Kita melihat dari pihak Fena dulu, saksinya siapa, barang nanti kita akan menerima yang kira-kira bersalah. Bapak Fena, poin penting dari bidang percayaan hari ini apa nih Bapak Fena? Poin pentingnya adalah hari ini sidang jalan-jalan lancar, terus udah gitu, hari ini udah diagendakan pembacaan di Bapak Fena, terus diagendakan juga agenda selanjutnya yaitu jawaban, replik, publik, dan sebagainya. Agenda berikutnya itu kebetulan dua minggu ke depan, dan melalui kor, jadi kalian semua gak wagi pajak juga ya, karena elektronik kan. Terus yang agenda selanjutnya itu saksi dari pihak Abang Ugal, itu tanggal 8 ya Bang? Tanggal 8, sesuai yang tadi sudah sampai kan? 8 Juni 8 Juni Bang, soal pengembalian barang apakah sudah kemaksanaan waktu itu? Pengembalian barang untuk saat ini saya belum dapet informasi sih dari klien kami, cuman dari klien kami siap pengembalikan informasi kemaksanaan barang jika ada sebuah kuasa yang khusus yang diberikan oleh Pak Fena, kepada Pak Fena. Artinya sampai saat ini, kuasanya belum ada ya Bang ya? Oh, untuk saat ini saya belum dapet kabar sih, kayaknya belum ada Bang. Bang Abi menanggapinya gimana Bang Abi? Sebagai tim juga, dari Mas Peri Rawan, terkait pengembalian barang, apakah sudah ada informasi? Kita semua teman-teman juga kemarin dengar ya, bahwa Pak Fena menyampaikan bahwa dia masih istri yang sah, menurutkan belum ada putusan. Maka, apabila mau melembalikan barang apapun, kami sebagai kosong-kosong, pastikan bahwa kalau bisa Mbak Fena secara resmi mengantarkan langsung kepada Pempiri Rawan, Karena kontesnya kalau ketika kita menerima, walaupun kita menggunakan surat puasa yang sah ya, tapi kan kalau ada item-itemnya, misalnya ada yang kurang, karena ini kan kita juga kurang tahu, itu karena kealpan kita sebagai manusia, itu kewajibannya kalau bisa, karena kan saat ini kan Pempiri Rawan juga masih menyampaikan bahwa sesah, artinya dia bisa mengembalikan ke salam, memperkenan, keluarganya kan ada juga dari sini. Tapi ini kan menyangkut pengembalian barang yang banyak katanya ya, berapa? Dua box apa itu? Ada fokus, satu mobil itu full deh, ada beberapa container lah, container box kecil ya. Nah tadi pernyataan dari rekan sejauh, mengatakan Mbak Fena yang harus memberikan, gimana? Kebetulan itu kan barang di sebelahnya juga banyak gitu, terus juga gak mungkin lah itu barang kita bawa ke Jawa Timur. Gitu loh, jadi lebih baik sih ada perwakilan ya di sini, untuk menerima barang gitu, untuk pas berkuasa lah, itu aja sih. Dan juga pihak keluarga ya? Iya, dari pihak keluarga yang menerima. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.